Oke gue, kali ini kita akan bikin sayur pindang, sayur pindang balado gue disini saya udah ada pindangnya, 2 box tuh, box kecil kebetulan, hari ini saya lagi baladar di rumah saudara, lagi silaturahmi jadinya saya nontonnya disini aja gue, oke gue, disini udah ada 4 buah cabainya gue nah kita udah buang, itu mau nanya di sebelum nantinya, pokoknya mau buntut-buntut cabainya udah kita buang, lalu kita berisikan dulu dalemannya tuh, jadi kita buang cuma ini aja gue, tuh ya kita buang sedikit aja gue, biar tidak terlalu kotor ya setelahnya ini, takutnya ada bakteri ini disini gue kalau disini ya udah pada ngadulak gue walaupun lebarannya masih tinggal, gak tau 4 kali lagi gak tuh, 5 kali lagi gue ya tapi rumah-rumah berduk takdir, berduk takdir tuh udah terdengar gue biar gampang halus, cabainya kita potong-potong kita masukkan ke dalam penggerusan jadinya boleh kecil, boleh juga gede-gede ya terusnya gue lalu kita kasih pomat dulu gue kita potong tomatnya nah disini kita, kalau saya selalu menggunakan 3 buah tomat gue tergantung seras ya, kalau mau 2 gak apa-apa, kalau mau 1 juga gak apa-apa ya, tapi kalau saya lebih suka banyak tomat soalnya menggunakan juga ya tomat gue karena kecil wadahnya kita potong lagi gue lalu kita kasih garam gue udah lupa, kasih gak apa-apa ya, udah lupa 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 dikarakan dikarakan ini wadahnya teluk kecil gue jadi tomatnya kita pisahin ya, nanti kita gerusnya di penggorengan gue kita pisahin dulu tempatnya kita pisahin dulu tempatnya tapi gue, jadi cabainya aja ya, yang kita gerus ya yang diulang itu cabainya aja, dikarenakan tempatnya kecil ya, udah lupa ya, udah lupa kita menunjukkan pukul 5.30 jadi sebentar lagi waktunya berbuka puasa mudah-mudahan masaknya tidak terlalu lama dan begitu waktunya buka masakannya udah matang gue ya nah, oke gue kelihatannya ini udah halus oke gue, kita masukkan minyak gue hop hop lalu lalu kita nyalakan apinya kita tunggu sampai panas gue panas gue ya kita tunggu dulu mungkin mungkin agak beberapa menit mungkin agak beberapa menit kita coba dulu coba oh, kayaknya udah panas gue oh, kayaknya udah panas gue kita masukkan cabainya gue oi 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 lalu kita masukkan tomatnya selamat menikmati kita tunggu tompak tomatnya sampai mengerup kita masukkan air kita tunggu sampai airnya menanggi dan sampai airnya itu agak agak masyarakat kalau masih bisa bolak kalau udah mendidih mungkin aja bakalan sedikit baru kita masukkan ikan bin dami selamat menikmati jadi tomatnya gak usah diulap tadi nah oke gue kelihatannya kita mendidih lalu kita nangkukan ikan pitanya gue jadi pinang ini gak usah dicuci karena ini higienis udah dicuci dari jadi kami menegur jadi kami menegur tuh kelihatannya ya enak banget dan wanginya menggugah selera gue ini wanginya ini wanginya benar-benar nikmat banget gue jadi gak sabar pengen-pengen segera berbuka puasanya gue ya kita tunggu sampai 15 menit atau 10 menit gue nah oke gue ini kayaknya udah mateng kita matiin apinya wuh 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 pokoknya bakalan nambah nafsu makan gue oke gue kita angkat kita masukkan wuh 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 balado ikan pindang atau bisa disebut ini sambal garing ikan pindang ya nah gue balado sambal balado pindangnya udah jadi tinggal waktunya berbuka puasa gue gak sekian gue nah oke gue waktu buka puasa udah datang gue jadi kita langsung santap sambal balado ikan pindang gue Bismillahirrahmanirrahim Allahumarakasuh 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 kita coba gue oh mantap pokoknya mantap serantap hmm bumbunya meresap ke dalam ikannya gue buat para fans-fans primitive sawah selamat berbuka puasa wuuh tomatnya ini hmm bener-bener mengugah selera makan ya gue ya tidak temer-bener menggunakan temer-bener menggunakan yang lebih baik dan kim saya buat kayak tidak menolak bumbunya temer-bener dan nikmah ini pada sama penyedap rasanya benar-benar pas ini gue ini pakai nasi anget jadi tambah nikmat gue tuh bagasnya saya juga langsung klinitan gue tuh nih nikmat gue nah gue cukup disini konten kali ini saksikan terus konten-konten berikutnya jangan lupa jaga kesehatan karena lebaran sebentar lagi gue oke kasikan gue kasih